Cacar monyet itu adalah penyakit yang sudah lama muncul di dunia ini, tapi sempat dinyatakan hilang pada tahun sekitar 1980-an akibat vaksinasi masal. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifah dari Klirik Pasadena. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang sedang ramai, yaitu cacar monyet. Cacar monyet itu adalah penyakit yang sudah lama muncul di dunia ini, tapi sempat dinyatakan hilang pada tahun sekitar 1980-an akibat vaksinasi masal. Namun akhir-akhir ini penyakit ini merebak kembali bermula dari negara Nigeria. Dan menyebar di beberapa negara, di Eropa, sampai sekarang sudah ada di 16 negara. Apa itu cacar monyet? Cacar monyet adalah penyakit yang mirip dengan cacar air ditularkan oleh virus monkey pox, termasuk virus portovirus, yang menyebar dari primata melalui gigitan ataupun cacaran dari primata yang sudah terinfeksi virus monkey pox ini. Selanjutnya apabila monyet atau primata yang sudah terinfeksi dengan virus ini menggigit atau mencakar manusia, maka mulailah infeksi ini menyebar dari monyet tersebut atau primata tersebut ke manusia. Penularan dari manusia ke manusia itu sama dengan cacar air yaitu melalui roflet atau percikan lodah dan bisa juga melalui cairan yang ada di bintil-bintil cacarnya itu. Fase penularannya itu dari mulai virus masuk sampai muncul gejala itu berkisar antara 5 sampai 21 hari. Jadi gejala awalnya biasanya sebelum muncul bintil akan merasakan demam, menggigil, sakit kepala, sakit badan, bisa disertai mual muntah. Setelah itu akan muncul bintil-bintil seperti cacar air, namun pada cacar monyet ini lama-kelamaan bintilnya akan berisi nanah dan kemudian setelah berisi nanah akan diikuti oleh pembengkakan di beberapa kelenjar ketah bening kita dan akan merasakan nyeri-nyeri di sendi yang agak lumayan berat. Cacar monyet ini pada orang dengan daya tahan yang bagus akan dieliminasi atau dapat sembuh sendiri, namun pada orang-orang dengan daya tahan yang kurang dan pada anak-anak yang daya tahan tubuh belum sempurna bisa menimbulkan gejala yang hebat. Gejala yang hebat atau komplitasi hebat dari cacar monyet ini bisa menyebabkan radang selaput otak dan bisa menyebabkan juga peradangan pada kordia mata. Cacar monyet ini bisa dicegah dengan vaksinasi cacar air biasa smallpox. Jadi apabila kita belum vaksinasi cacar air, karena sudah ada bau-bau mau muncul wabah baru, sebaiknya kita memvaksinasi diri kita dan keluarga kita dengan vaksinasi cacar air untuk mencegah dan infeksi cacar monyet. Dan kalaupun terkena, cacar monyet ini gejala yang muncul tidak begitu berat. Di Eropa, di negara-negara yang sedang ada kasus cacar monyet ini sekarang, penyakit ini diobati dengan antivirus deko-pirimat. Namun, obat ini sementara hanya terbatas pada orang dewasa dan anak-anak dengan berat badan di atas 13 kg. Pencegahan agar kita tidak terinfeksi cacar monyet ini, yang pertama, hindari pepergian ke negara-negara yang sudah ada kasus cacar monyetnya. Selalu jaga kebersihan tangan dan hindari kontak-kontak dengan orang yang kelihatan sakit, ada ruang-ruang di kulit. Jadi, cacar monyet ini sebenarnya penyakit yang tidak begitu berbahaya, namun apabila sudah terjadi wabah, itu ceritanya mungkin akan berbeda karena biasanya virusnya akan menjadi lebih ganas dan penolarannya lebih cepat, sehingga pengarga liatnya juga akan susah, karena di saat terjadi wabah itu, biasanya obat-obatan juga akan menjadi langka dan orang panik, jadi semuanya akan serba kacau. Jadi, sebaiknya kita memproteksi diri kita dengan menjaga kebersihan diri, mencegah pepergian dulu, serta memaksinasi diri kita dan keluarga kita dengan vaksin smallpox atau cacar air. Untuk membedakan, kita terkena cacar air atau cacar monyet, lihat di bintilnya, biasanya cacar air akan tetap bening, sementara cacar monyet nanti bintilnya akan berubah menjadi ada nanah-nanahnya. Apabila bintil cacar umum yang kita lihat seperti cacar, kemudian berubah menjadi agak ada nanah-nanahnya, segera ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan terhadap penyakit cacar monyet ini. Semoga informasi yang saya berikan ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.